Intro Di video kali ini, Shinobi Abadi akan bagikan info spoiler Boruto episode 141 sampai 143 Nah, akhirnya setelah beberapa episode filler telah kita tonton bareng-bareng Pihak anime resmi membuka alur Ark Bandit Mujina pada episode Boruto 141 Alur ini sangat penting nantinya karena Ark Bandit Mujina akan menjadi penghubung kemunculan sebuah organisasi berbahaya bernama Kara Yang seperti kita tahu kalau organisasi Kara memiliki beberapa anggota yang sangat kuat Dari Delta, Kasin Koji hingga Puru Kemudian ada juga beberapa rekan dari anggota Kara yang masih misterius identitasnya Kemudian jangan lupakan dari sosok sang leader Kara yaitu Jigen Yang telah mengobrak-abrik kekuatan Naruto dan Sasuke hingga sekarang Jigen adalah musuh terhebat yang bakal menjadi ancaman dunia Shinobi Karena selain dia pemimpin dari Kara, dia adalah anggota Otsusuki terkuat melebihi Kaguya, Momoshiki, dan Urashiki Nah, dengan munculnya Ark Bandit Mujina yang dimulai dari episode Boruto 141 Face Boruto pastinya sudah tidak sabar lagi dengan kemunculan organisasi Kara dalam serial anime Meski sebenarnya kita belum tahu secara pasti pada episode keberapa organisasi Kara akan muncul Kemudian pada Ark ini juga kita akan melihat awal perkenalan Segel Karma Untuk kemunculan Segel Karma masih belum diketahui secara pasti bakal muncul di episode keberapa Tapi dengan dimulainya Ark Bandit Mujina pada episode 141 ini Bisa dipastikan Boruto akan menampilkan Segel Karma dalam waktu dekat Segel Karma sudah sangat lama dinantikan oleh fans Boruto sejak kekalahan Momoshiki dalam anime Nah, kekuatan inilah yang bakal menjadikan Boruto sangat kuat pada masa depan Apalagi Segel Karma dapat merubah bentuk seseorang ke dalam mode Otsusuki layaknya Jigen Itu memang terbukti jelas ketika Karma Kawaki melebar hingga memiliki tanduk seperti Jigen Ketika dalam mode ini, kekuatan luar biasa akan bangkit di dalam tubuh Boruto Jadi akan sangat seru sekali di episode ke depan jika Boruto mengandalkan Segel Karma ke dalam pertarungan Kemudian bagusnya lagi, alur Ark Bandit Mujina akan lebih diperdetail Jika dalam versi manga, kita hanya melihat sosok Sojoji yang sudah melawan Boruto dan rekan-rekan Kemudian setelah kekalahan Sojoji, Sasuke datang untuk mengintrogasi Sojoji Dan menanyakan tentang Segel Karma dan organisasi kara Tapi pada animenya kali ini, kita akan lebih tahu banyak tentang cerita Bandit Mujina sampai ke akar-akarnya Nah, penasaran kan untuk sinopsis dari Ark Bandit Mujina pada seris anime Boruto? Sekarang Shinobi Abadi akan bagikan sinopsis untuk Boruto episode 141 sampai 143 1. Spoiler Boruto episode 141 Boruto episode 141 akan resmi rilis pada tanggal 26 Januari 2020 Dengan judul Penjara Ninja Kastil Hozuki Pada preview sebelumnya, mungkin Mitsuki dan Boruto terlihat menjadi sosok tahanan ninja Tapi sebenarnya Mitsuki dan Boruto hanya melakukan sebuah misi penjagaan dan investigasi Dan inilah spoiler untuk episode 141 Naruto menjadikan Boruto dan Mitsuki menyusup ke Kastil Hozuki sebagai tahanan Mereka akan menjaga Kokuri di penjara yang penuh dengan penjahat Kastil Hozuki adalah penjara yang khusus untuk Shinobi Dan dikelola oleh desa Kusagakure Di penjara ada Kokuri, mantan anggota organisasi yang kejam Dan pencuri bernama The Mujina Bandit Yang telah menghianati mereka Agar Boruto dan Mitsuki melindungi Kokuri dari para pembunuh dari Mujina Mereka akan menyusup ke Kastil Hozuki sebagai tahanan Maka misi penjaga dimulai untuk tim 7 di penjara yang sulit untuk dilepaskan Sarada akan masuk ke Kastil Hozuki menggunakan metode yang berbeda dari yang lain Menyamar sebagai mahasiswa dan calon jurnalis Sarada akan melakukan liputan berita tentang Kastil Hozuki Untuk mencoba mendapatkan intel Dia akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada kepala penjaga yaitu Penga Pada keterangan brosur juga dijelaskan Kalau Kokuri, mantan anggota bandit Mujina Meskipun ia mencuri uang dan meninggalkan organisasi Ia ditangkap karena insiden yang berbeda dan menjalani hukuman penjara untuk itu Tempat penjara Kastil Hozuki sudah dikenal dalam anime Naruto Lebih tepatnya pada movie Boruto Blood Prison Nah jadi untuk misi tim 7 sepertinya akan cukup sulit Karena tim 7 nantinya akan menjaga anggota bandit Mujina yaitu Kokuri Di dalam sel tahanan Kastil Hozuki Sekaligus mereka juga akan melakukan sebuah investigasi Itu dibuktikan dengan penyamaran Sarada sebagai mahasiswa dan calon jurnalis Jadi tim 7 akan terpecah menjadi dua bagian Nah kemudian guru tim 7 yaitu Konohamaru masih belum diketahui di mana keberadaannya Mungkin saja Konohamaru juga memiliki peran berbeda saat di Kastil Hozuki Yang masih belum kita tahu 2. Spoiler Boruto Episode 142 Untuk Boruto Episode 142 akan rilis pada tanggal 2 Februari 2020 Dengan judul Tes Uji Nyali atau Tes Keberanian Dan ini dia sinopis Boruto 142 Untuk melindungi Kokuri Boruto dan kawan-kawannya berusaha mencari tahu Apakah mereka dapat merencanakan sesuatu yang berarti bagi mereka Untuk mencoba dan masuk ke sel penjara yang sama dengannya Namun mereka tidak dapat melakukannya Karena kepala penjaga yaitu Penga telah menghalangi mereka Merasa jengkel Boruto dan yang lain mencoba untuk mendapatkan informasi Dari kepala desa kelopok tahanan Doragu Yang mengelola dan memiliki kendali atas tahanan lain Mungkin mereka bisa mencoba dan mendapatkan beberapa informasi Tentang penjaga kepala Demi membuatnya menjadi beberapa bahan untuk memaksa negosiasi dengannya Namun Doragu mengharapkan kompensasi karena memberi mereka informasi Dia membuat Boruto dan rekan-rekannya menjalani Uji Nyali sampai sekarang Sepertinya tidak ada tahanan yang bisa selamat melalui cobaan berbahaya ini Dari semua orang yang berani mencobanya Jadi lebih seperti melakukan tes keberanian Sehingga Boruto dan rekan-rekannya dapat mencoba dan mendapatkan beberapa informasi Tentang kelemahan potensial kepala penjara untuk digunakan melawannya Nah pada episode ini Boruto dan Mitsuki akan mengalami kesulitan ketika ingin menjaga Kokuri Sehingga mereka mencoba mencari informasi paksa kepada Doragu Sang kepala desa kelompok tahanan Namun Doragu meminta sebuah imbalan yang pantas kepada Boruto Yaitu dengan menjalani tes Uji Nyali yang berbahaya Dan sejauh ini tes Uji Nyali ini belum ada yang berhasil melewatinya Tapi Boruto memberanikan diri untuk menjalani tes Uji Nyali 3. Spoiler Boruto episode 143 Selanjutnya adalah spoiler Boruto episode 143 Boruto episode 143 ini akan resmi rilis di tanggal 9 Februari 2020 Kemudian judul yang akan rilis adalah penjahat yang menargetkan Kokuri Nah sayangnya saat ini spoiler yang muncul hanyalah judul dan tanggal rilisnya saja Namun tenang saja Shinobi Abadi akan beri update terbaru kepada kalian Jika spoiler episode 143 ini sudah rilis sinopsis resminya Tetapi jika melihat judul yang ada Mungkin kejadian pada Boruto episode 143 ini nantinya adalah tentang sosok yang mengincar Kokuri Dan menurut prediksi yang ada Sepertinya sosok yang menargetkan Kokuri adalah salah satu anggota dari kelompok badit Mujina yang sangat kuat Sehingga akan terjadi pertarungan hebat antara Boruto dan rekan-rekannya melawan kelompok bandit Mujina Nah sepertinya arc yang sudah diadaptasi ini akan sangat menarik sekali untuk ditonton Karena untuk pertama kalinya kita akan melihat para genin Konoha akan melakukan misi di dalam penjara Demi melindungi mantan anggota bandit Mujina Nah itulah untuk spoiler Boruto episode 141, 142, dan 143 Gimana pendapat kalian tentang arc ini? Coba tuliskan komentar kalian di bawah Dan jika kalian memiliki request tentang topik Boruto yang lainnya Kalian juga bisa berkomentar di bawah Dan tinggalkan juga like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax